Kita beralih ke informasi lain setelah warga Kabupaten Bengkayang bersyukur dengan adanya program pemasangan listrik baru secara gratis oleh PLN. Dengan pemasangan listrik baru secara gratis tersebut, masyarakat kurang mampu di sejumlah daerah terpencil bisa menikmati listrik. Kepala Desa Sama Lantan Kepala Desa Sama Lantan Hartono mengatakan, di desanya lebih dari 20 warga kurang mampu yang memperoleh listrik gratis. Ia berharap program listrik gratis ini terus dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu warga penerima listrik gratis, Lukman Hakim, bersyukur dengan program listrik yang diperolehnya. Saat ini ia tidak lagi mencantol keluarga lain yang telah memiliki listrik. Kami juga berterima kasih kepada Kepala Bidang PLN di Kalimantan Marat yang sudah membantu warga desa kami mendapatkan bantuan nyeteran listrik ini. Jadi kami sangat bersyukur masyarakat kami bisa dibantu dan bisa menikmati. Maksud saya syukurlah penyelamankan rumahnya. Rumah dari Sisi nyantol sama penyekawan. Puluhan tahun nyantol. Baru sekarang ini tidak dapat. Tuh tahun lah. Dan itu tidak ada. Pemasangan listrik baru secara gratis ini menjadi program yang digencarkan pada tahun 2022. Dan di Kabupaten Bengkayang tercetat sebanyak 398 warga penerima dan prioritas kepada masyarakat kurang mampu. Tim Liputan TVRI melaporkan.